Jadi dicontohin dari hal kayak gitu. Sebetulnya juga yang mungkin buat para kalian yang IG live disini, ada contoh juga buat kalian yang cukup buat cewek-cewek ya, yang kalian keluar rumah gak pake alis. Itu kan ada kan perempuan banyak kan yang keluar rumah, gak mau keluar rumah ini, gak belum pasak alis ini, pasang. Ada preparasinya harus makan kan? Semua yang mau preparasinya. Itu, maksudnya letter of attachment itu maksudnya keterikatan dari hal-hal yang gak cuma maksudnya, itu aja. Iya, banyak hal, keterikatan banyak hal. Gimana ini ada yang nanya nih, ada yang nanya, aku tadi baca komen, ada yang nanya dari Lita, aku skoriosis bagus kan ikut Yoda, Nah, kalau aku jawab dulu bagus, Yoda menurut kemana? Kalau menurut aku, juga bagus. Yoga itu juga memperbaiki, tapi gini ya, kita gak, we are not doctor, jadi kita gak bisa lihat skoriosis kamu itu se... seperti itu, gitu. Tapi yang biasanya memang ada yang bawaan dari lahir, ada juga yang karena... lebih, ya. Kita melakukan posisi-posisi yang... yang memang itu bukan tidak baik, tidak benar, gitu. Itu sih, nah nanti di yoga akan kelihatan sih menurut saya, akan kelihatan dan insya Allah bisa diperbaiki, dapat yoga itu memberikan seimbangan buat saya sih. Ya, kalau boleh nambahin, untuk yang skoriosis, memang yoga buat saya sih bermanfaat, karena saya juga ada ya, ada skoriosis dan hiposis, jadi setelah saya latihan, saya mencoba untuk memperkuat otot-ototnya. Jadi, karena di yoga juga ada memanjangkan dan menguatkan otot, saya berusaha memperbaiki postur, karena kan skoriosis, ada-ada postur yang mungkin, kayak bentuknya, badannya miring ke C atau buruk S, gitu ya. Agak miring, nah. Jadi, dari latihan-latihan yang saya jalanin di yoga ini, skoriosis itu terbantu banget untuk bertahan di sudutnya, bahkan mengurangi derajat pemiringannya itu, udah aku cek lagi, memang getting better gitu di posisi itu. Karena itu tadi, banyak gerakan-gerakan yang bersifat memanjangkan, ya kan, banyak gerakan-gerakan juga yang dorong ke atas, atau miring sana, miring sini, twisting, dan segala macem. Ada banyak gerakan yang memanjangkan, kemudian menguatkan juga. Jadi, itu buat saya pribadi, kalau kalian ada skoriosis, justru recommended banget nih untuk bisa ikutan yoga. Tapi dengan catatan, jangan, anda harus konsultasi dulu sama yang mengajarnya. Jangan asal-asalan, oh saya, oh udah boleh ya, ada yang lain ngomong, bagus ikut yoga. Kemudian dia cuma akhirnya, ngambilnya YouTube-youtube. Maksudnya, aku nggak ngomong YouTube jelek, banyak yang bisa dipajar dari YouTube. Cuman, takutnya adalah salah posisi YouTube nanti, karena dia nggak tahu, ada beberapa istilah yang mungkin belum hafal ya orang. Download Facing Dog, atau Cobra, atau Updog, mungkin orang belum tahu. Dia ngikut di YouTube, dia nggak tahu aktifasi ototnya mana nih yang harus. Cobra, gerakannya seperti itu, gerakan Cobra seperti itu, dia asal ikutan. Nggak tahu mana yang berhati kuatir, nggak tahu apa yang kerasa, jadi, ya kalau dibilang bagus-bagus, tapi balik lagi. Kalau itu, konsultasi dulu sama yang, sama yang bakal ngajarinya, gitu, jangan langsung ambil online. Itu banyak sekali. Nah, ini ada Gita Sianipar, sahabat saya, yang juga praktisi, dan mulai mengajar yoga. Hai, jagoan Sydney. Hai, Gita Sianipar. Hai, so glad for you to join. Dia bilang dia skiliosis dari lahir. Dan dokternya menyarankan untuk yoga. Sisi skiliosis yang disarankan memang yoga dan, apa namanya, yoga dan pilates. Iya, bagus sih. Apa yang ingin saya jawab? Dari Boy. Halo Boy, makasih sudah gabung. Halo Boy, sebenarnya, dalam ber-yoga itu, memang harus pakai mat. dalam ber-yoga ada pakai mat. Bisa nggak sih ber-yoga nggak pakai mat? Oke, let's say gini, sebetulnya pakai mat itu untuk kenyamanan kamu juga sih. Jadi, kalau kamu merasa nggak nyaman nggak pakai mat, sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih.